bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut materi kita pada sore hari ini kita puas soya karangan al-imam abi abjidlah al-haris ibn asad al-muhasibi bab yang ke-31 al-babul hadi wa salatunah bab yang ke-31 bibadil syubhati littatahiri minat takhaliti bab tentang menyalurkan kan gitu atau mendermakan yang syubhat tujuannya untuk membersihkan diri atau harta minat takhalid dari hal-hal yang bercampur aduk tadi dengan yang syubhat atau dengan yang haram maksudnya tujuan dia baik tapi latar belakangnya iya salah maka hal ini akan kita kupas ya dengan kitab al-masoya karangan al-muhasibi ikhwani saudara-saudaraku dan jika manusia mendermakan menyalurkan menyalurkan membagikan barang-barang atau harta-harta yang syubhat di jalan yang baik kardat sebagai jaminan atau pinjaman ya dalam surah al-baqarah itu kan mandalah dikulir al-baqarah dan hasanah kini faya da'ifah wabahakun kathirah berarti jaminan atau pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala istilahnya ini kan bisa kita artikan kalau dalam manah pikir ini titipan atau untuk mendapatkan ganjaran nanti di hari kemudian ala pa'aridu bima tubaddiruna minasyubahati antatatohharu minat takhal titipi masa makasih bukum ketahuilah ya sebaiknya sebaiknya yang kalian inginkan yang kalian kehendaki dengan harta atau barang yang kalian dermakan dari yang bersumber subhan tujuan utamanya adalah untuk membersihkan dari kebercampuran harta tersebut ya ketika berusaha dari ikhtiar makasih kan itu usaha kalian jadi kita tidak tahu ada mungkin sebagian dalam posisi kita sadar ataupun dalam posisi kita tidak sadar ya samalah seperti kami umpamanya guru tanggal merah tidak masuk tidak dipotong ya iya kan tapi ada kalanya mungkin pulangnya mungkin jam 12 ada juga guru pulangnya jam 3 tidak ditambah juga jadi setelahnya hal-hal yang demikian berarti kan ada yang kurang pas sedangnya ada hal-hal yang bukan hak kita secara utuh masuk juga ke situ inilah yang dimaksud ya takhalid kebercampuran itu tidak halal lagi jadi untuk membersihkan itu kita harus berbagi badru tadi yang syubat-syubat itu kalau sekarang udah lain kan bukan yang syubat yang halal pun dilibas orang ini yang masalahnya kan tujuannya apa kalau sudah kita mungkin merasa ada kebercampuran yang syubat dari hasil yang kita miliki dari usaha yang kita lakukan maka tujuan untuk berbagi tadi ya agar harta yang kita miliki itu semakin baik nah gitu kan kalau dalam lelaki-lelaki selalih selalu di awal halal tidak disukupkan hanya halal saja tapi harus disifatkan dengan halal lagi baik selalu begitu terlebih-lebih hal-hal yang untuk kita konsumsi kita minum yang kita masukkan ke dalam tubuh kita Yawmal hisapkan, tapi kalau sudah Tak timbul lagi pula itu Lempangnya rasanya dunia ini Ini yang bahaya kan Apa sebagai Wajangan kita dijelaskan di sini Fa inna balagona Anna ba'ad ahlil ilmi qala Kita lah sampai kepada kita Riwayat bahawa Sebagian ahli ilmu Berkata Ya ba'adu Allah Azza wa Jalla yawmal qiyamati Qawman min kuburihim Antana minal jifah Allah akan membangkitkan Di hari kemudian Suatu kaum Bangkit Keluar dari kubur mereka Aromanya itu Lebih bau dan lebih busuk Dari bangkai Antana minal jifah Kadang kau diperkirkan Cicak aja pun mati di rumah Udah gak tahan awak kan Apalagi kena telur busuk Waduh Apalagi tikus kan itu Ini kita lebih Aromanya Baunya itu Lebih Menengat Ya Dibandingkan dari Bangkai itu sendiri Itulah aroma manusia Siapakah mereka yang dibangkitkan Allah Lebih Bau Daripada Bangkai tadi Yaitu orang-orang yang Bersenang-senang Di dunia ini Dengan Sisa-sisa Atau kelebihan Harta mereka Yang bersumber Dari yang subhan Seperti tadi itulah Udah taunya dia Ya kan Makanya Ada dulu itu Ya Kayak Di kampung-kampung Itu kan Kalau Tedder atau Mandodos kan Sudu minggu sekali Nah gitu Kalau Di prediksinya Dalam setahun itu Udah keluar zakat Makanya Daripada Dia lalai nanti Atau Bosar kali Maka Ditaksitnya Dia Dicicil Setelah Begitu dia Panen Dihitung Sekian ton Hasil sekian juta Langsung dipotong 2,5% Enak Palingan Nanti Palingan 250 ribu Gopek Sumpah Dikali setahun Berapa kali Panen itu kan 12 bulan Berarti 24 kali Kali Gopek Berapa Itu kan Udah 12 juta Lebih Terasa juga Nanti 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 Itu Itulah Setelahnya Kelebihan Atau Seseharta Yang Bersumber Dari yang Subhat Dan bahkan Itu termasuk Orangnya Yafirruna Min Fafardir Zakat Wabalakona Anna Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Kala Manihtawa Alas Subhati Awsaku Ayyaku'a Filharam Siapa Siapa yang Berisi Atau Bersinggungan Dengan Yang Subhat Subhat Maka Lebih Dikhawatirkan Ia akan Terjerumus Kepada Yang Haram Haram Artinya Berarti Kalau Dia sudah Merasa Spilih Anggap Ringan Menganggap Biasa Santianya Maka Dia nanti Perlahan-lahan Seiring Berjalannya Waktu Akan Terjerumus Kepada Yang Haram Makanya Ibn Atta Sikandari Kan Jelas La Kabirotan Ma'al Istighfari Tidak ada Dosa besar Kalau kita Spontanitas Langsung Beristighfar Mohon Ampun Kepada Allah Tidak ada Yang Dosa Kecil Kalau Berkesenambungan Terus Menerus Berkelanjutan Kita Lakukan ibaratnya setiap hari tumpukkannya pasir lama-lama jadi bukit tapi dosa besar ketika kita sekali melakukan insab terus maka akan diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai juga riwayat kepada kita dari ahlak ahli ilmu mereka berkata orang yang paling paham dan mengerti atau makhluk yang paling paham dan mengerti tentang yang halal itu adalah iblis kok begitu bah iyalah pula kan orang baik je dulu dia maka dengan demikian ketika ia sudah tahu poin-poin ini halal ini halal selainnya ini yang subhan selainnya yang haram ini kan gitu maka ia rayu ia tawarkan yang haram-haram itu kepada yang lainnya kepada ahlinya umat manusia wadu khila'ala halal kemudian ia memasukkan atau menggoda orang-orang yang apa namanya orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan yang halal tapi dicampur adukannya yang hal itu dengan yang subhan makanya mungkin salah satu hikmah mengeluarkan zakat itu ya ini makanya para ulama kan dua pendapat zakat ini apakah tatahurul mal atau tathirul mal minan nasyubahat atau tathirul sahibil mal jadi selainnya kalau dalam kita pikir atau pikir muqaram kalau kami tidak salah menukil dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat zakat ini tujuannya untuk membersihkan harta atau membersihkan pemilik harta kan susah dibidakan ini karena kalau dua harta saya pilih hartaku berarti kan tahu salah belut dari mana dapatnya makanya para ulama berbeda pendapat tentang hal itu makanya nanti konsekuensi dari dua ini larilah nanti ketika mungkin ada anak yati banyak hartanya wajib gak zakat iya kan dan sebagainya terus ke sana jadi konsekuensi pemahaman itu akan berimbas kepada poin-poin purwayahnya cabang-cabangnya sebagian ada kaum yang menganggap ketika mereka mendermakan harta di jalan Allah bersumber dari yang subhan itu mereka sudah melakukan kebaikan sudah pas sudah paten kali padahal yang mereka bagikan hal-hal yang subhan padahal mereka itu lupa mereka lebih banyak menyembunyikan dan lebih banyak yang bercampur aduk kayak kemarin kita bilang itulah dibagikannya cuma 8% dari dikeluarkannya cuma 8% sisanya masuk kantong orang merasa dia sudah orang yang baik orang yang dermawan ketika mereka terima kasih Pak dermawan kali bapak iya iya sama sama tapi dalam hatinya yang tak tahu belum apa-apa masih kulitnya itu masih kulit bawang itu inilah kadang yang berbahaya kerana wasawiyah ini kan identika pembahasan hati akhlak dan tasawuf maka lebih dalam dia pembahasannya ketahuilah janganlah pulak-pulak tak tahu pulak-pulak bodoh pulak-pulak dumu mohonlah kepala Allah kemaapan kerana kita sering bersinggungan dengan yang syubhat-syubhat kalau berbolak-balik berarti berbolak-balik bersinggungan sering berhubungan dan selalu kalian merasa khawatir dan sangsi kalau tidak diterima Allah apa yang kita bagikan tadi apa yang kita dermakan tadi apa yang kita sedekahkan tadi kenapa kena bercampur dengan hal-hal yang syubhat kerana kan jelas selalu kita dengar riwayat ini kan fa'inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyib Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik berselemaknya pula ini yang sangat berbahaya sekali dan sebagian ruwayat sampai kepada kita bahwa sebagian sahabat berkata kalau usaha seseorang itu sudah baik maka amalnya juga pasti baik dan begitu juga kebalikannya dan pasti sudah faham kalau sudah usahanya tak baik maka beramal pun tak ada karena identiknya kaidahnya kan itu jadi kalau sudah konsumsinya sumbernya asalnya dari yang haram itu dah borot makanya kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan diri dan harta kekayaan kita dari hal-hal yang syubhad ini masih jangan syubhad apalagi yang sudah jelas haram semakanya lagi kalau bahwa ahli ilmi sebagian berkata sendirinya kamu tinggalkan satu dirham karena khawatir tidak halal itu itu lebih baik khairum min antata saddaka bialfi dinarin min syubhadin latadri atahillul keamla itu lebih baik daripada engkau bersedekah seribu dinar dari yang syubhad gak tahu kau kan gitu engkau tidak tahu apakah itu halal bagi mati tidak artinya lebih baik kita menolak satu dirham karena khawatir kita ini halal atau tidak itu lebih baik daripada kita bersedekah seribu dinar yang sudah jelas bersumber dari yang syubhad khawatir kita sanksi kita halal atau tidak itu untuk diri kita sendiri maksudnya kan tadi kalau sudah kita terima tadi yang satu dirham itu kita belikanlah makanan dan minuman mendarah daging dalam badan kita itulah yang kita konsumsi itu akan secara nalurinya akan mendorong kita kepada hal-hal yang buruk kemudian fain istakba fain istakba allah wasanatikum layaktiyanna alaikum ya wala ta'alamunna anna tarqal fulufuru pudulikan aslam lakum bin badlit takhaliti wasyubhati jadi fain istakba allah wasanatikum layaktiyanna alaikum kaba 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 ya berarti kebaikan yang kalian lakukan maka akan kembali sama kamu fain istakba allah wasanatikum layaktiyanna alaikum atau disini menggunakan alaikum fain istakba niat kalian untuk melakukan kebaikan ya karena Allah akan tetapi kebaikan itu tidak berpihak kepada kalian faham maksudnya maksudnya itu adalah niat kita untuk membersihkan diri dan harta untuk melakukan kebaikan padahal sumbernya tadi bukan baik kita merasa sudah dicatat malaikat terokib lah kebaikan kebaikan itu yang kita lakukan ternyata yang menulis malaikat atif ini yang bahaya kan berupaya dari sayiat alaikum itu kan identik dengan hal-hal yang negatif hujjat lana wala alaina wala ta'lamun na'an natarkal fudurikan aslama dan kalian akan paham dan mengerti sebenarnya bahwa meninggalkan sisa-sisa yang syubhad tadi itu lebih sisa-sisa lebih baik bagi kalian kalau memang sisa-sisa itu ya bersumber dari yang bercampur aduk dan yang bersumber dari yang syubhad dalam waktu dekat kalian akan paham dan mengerti itu sungguh berbahagialah senanglah orang-orang yang ada rasa khawatir dan takutnya di hari kemudian kelak takut dia bercampur dengan yang syubhad di dunia maka apa namanya kesedihan yang berkepanjangan yang malhisap nanti bagi orang-orang yang gemar mengumpul ngumpulkan harta alhakum takathur hatta zir tumul makabir kan kalla sa'ufa ta'lamun thumma kalla sa'ufa ta'lamun terus paskul allaha alham alham minal badr maka bersyukurlah kamu kepada allahu subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan hidayah ilham ya mampu mendermakan sebagian harta dijalannya dan terhindar terlindur dari sifat bakhil kemarin pernah perbedaan antara bakhil sama syuh kalau bakhil ini mungkin sisi mempaatnya tak mau dikasihnya hasilnya yang berguna sama orang mikir yang mempa sama orang kalau syuh ini keringat tidak mengasihnya kalau dalam kurang itu syuh kalau tidak salah kalau bukan demikian maka permasalahan akan semakin bertambah dan berlipat ganda maka kita sebagai orang yang beriman yang diberikan Allah hidayah yang mau berbagi dan terhindar terlindung dari kebakilan adalah sedua karunia yang begitu besar kalau dua sifat ini tak kita miliki maka besar kemungkinan tidak akan terhindar kita dari takhalid dan syubhad tadi aduhumah magmumun bima yanalu minasyubhati watekhal anha seorang lelaki seorang merasa tentram tenang nyaman tidak ada masalah selalu hidup ini ketika dia memperoleh harta benda yang bersumber dari yang syubhad dan ia menghindari membuangnya mencampakannya dan ia ada rasa khawatir bahwa yang ia berikan itu tidak diterima dan niat utamanya itu adalah untuk membersihkan diri dari yang syubhad yang bercampur alut dengan syuhad syuhad bersama dengan syuhad juga dan dikhawatirkan nanti akan dibangkitkan dari kuburnya lebih bau dari bangkai dan ia tidak sadar semoga kita dan kalian semuanya terhindar dari hal-hal yang demikian berat dan sampai kembali di